Firman Allah yang hidup Tujuan Nabi Musa menggambarkan kuasa Firman Allah kepada bangsa Israel. Musa adalah penulis lima kitab dasar di Alkitab, yaitu 1. Kitab Kejadian, 2. Kitab Keluaran, 3. Kitab Imamat, 4. Kitab Bilangan, 5. Kitab Ulangan. Dan dalam kitab ulangan, Musa menyajikan sebuah nyanyian untuk bangsa Israel sesaat sebelum kematiannya. Sebuah nyanyian yang menggambarkan tentang firman Allah yang hidup dan telah menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tujuan Musa menggambarkan firman Allah dan kuasanya dalam kehidupan bangsa Israel pada saat hendak memasuki tanah perjanjian adalah antara lain Satu, agar bangsa Israel menaruh hati mereka pada firman Tuhan yang telah diucapkan Musa kepada mereka. Karena Alkitab atau firman Tuhan itu juga berisi amaran. Dua, supaya fokus kehidupan bangsa Israel harus tetap pada Tuhan dan kehendaknya. Tiga, supaya bangsa Israel tetap dan terus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara turun-temurun. Agar tiap-tiap generasi bangsa Israel nantinya dapat meneruskan rencana keselamatan perjanjian Allah melalui Yesus Kristus. Empat, bangsa Israel tidak boleh memilih-milih firman sesuai dengan yang disukainya. Tetapi haruslah semua firman Tuhan itu diperhatikan dan menuruti segala perkataan hukum Taurat ini. Terima kasih telah menonton!